Tersangka ini tuh yang saya bilang sama kamu, kan ini kena kegedirin buah, aku ini kan fakta empirik, fakta empiriknya kita alami sendiri, buah ini ada tersangka nih, 18 bulan, terus tarik menarik tuh, ya sudah, sekarang sudah kita gelarannya ke pengadilan. Saya mau lihat, kalau menetapun tersangka itu dan yang ditersangkakan itu masih obskur, masih kabur, masih belum konkret, masih multitamsir, dan belum ada fakta yang kuat yang membantah bahwa apa yang disampaikan oleh Fadel itu bisa terbantahkan dengan data fakta dan keterangan termasuk pengakuan Loli, maka saya dengan Tim tidak mungkin meninggalkan dia. Tapi kalau ada fakta yang nyata berbeda dengan apa yang disampaikan ke saya, termasuk pengakuan Loli dengan data, ya, tanpa tekanan Loli-nya, saya memastikan memenuhkannya. Cata-cata dengan saya, saya bukan tidak bela orang yang salah, tapi kita membelah hak-hak dia yang bersalah, sepanjang dia berkata jujur. Jujur untuk mengakui perbuatan, ya, itu penting buat seorang lawyer. Tapi kalau dia sekarang berkata jujur, memang tidak melakukannya, masih mau paksa, ya. Untuk mengaku bahwa dia melakukannya, kan tidak mungkin, dong. Begitu. Jadi, bagi saya, ya, kita lihat, kita tunggu aja, seperti apa, nanti saya akan ambil. Masih sikap. Tidak akan pernah berubah saya dengan itu. Begitu.